Batik, warisan budaya Cina? Mari kita bahas, sempat viral nih, kantor berita Cina Xinhua mengklaim batik merupakan kerajinan tradisional Cina. Padahal kata batik itu berasal dari bahasa Jawa. Amba artinya luas dan matik artinya titik. Terus yang benar yang mana? Kita harus menyadari peradaban Cina adalah salah satu peradaban tertua dan termaju. Maka sebagian ahli berpendapat kalau batik itu berasal dari Cina atau India. Karena ada kemiripan dalam bentuk sirikas motifnya sederhana dengan highlight motif syarpa. Di Indonesia sendiri, awalnya batik dikembangkan melalui kalangan istanah dan bangjawan sesuai daerahnya. Contohnya, batik sogan dari Solo, batik mega mendung dari Cerebon, bahkan ada yang menggabungkan budaya Cina, Jawa, Arab, dan Eropa di batik lasem. Proses pengembangan batik dengan sirikas nusantara Indonesia inilah dengan kreativitas dan filosofinya membuat UNESCO meresmikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Resmi! Kemudian kita beringati setiap tahunnya pada tanggal 2 Oktober, yaitu hari ini. Jadi hari ini kita harus pakai batik. Bagi saya pribadi, batik itu ada identitas dan warisan budaya.